Halo teman-teman semua masih di channel otel interior Oke pada video kali ini berbeda kita tidak sedang produksi dari nol ya teman-teman pada pekerjaan kali ini ini kita sedang merenovasi barang bekas ya Jadi kalau teman-teman di rumah ada produk mebel atau interior bekas jangan dibuang atau dibakar ya teman-teman kalau materialnya masih bagus bisa di restorasi ya atau di kita finishing ulang agar tampilannya dan fungsinya nanti lebih menarik ya oke ini eh produk interior yang sedang kita renovasi ya atau kita sedang bikin ulang ini dulunya adalah bekas dari interior bongkaran teman-teman di sebuah toko ya teman-teman jadi kayak bekas apa rak-rak display gantung gitu ya Nah ini kita ada temen yang punya barang tersebut eman-eman ya kalau tidak difungsikan atau di uang begitu saja karena materialnya masih bagus ini kita akan bikinkan untuk lemari rak-rak baju untuk anak ya jadi kebetulan temen kita ini yang berlokasi dekat dengan workshop itu punya barang tersebut minta tolong untuk dibikinkan suatu produk yang menarik lagi ya teman-teman jadi ini kita bersihkan untuk bagian-bagian yang kator ya yang dulunya mungkin sudah lama enggak tidak terpakai ya emang-emang kita amplas lagi kita bersihkan dari sisa-sisa mungkin kotoran atau rayap ya kalau bisa kita kasih obat dulu obat rayap biar enggak merambah kemana-mana kemudian kita amplas bagian-bagian yang rusak itu juga kita perbaiki ya teman-teman agar nantinya lebih awet jadinya ya dari sini ada dua unit ya bekas rak ini nantinya akan difungsikan untuk lemari baju untuk anak ya teman-teman jadi nanti nih loh seperti ini nanti dikasih pintu dan ini dikasih kakian juga teman-teman jadi namanya cikrak ya kalau di dunia terhenti namanya ini cikrak ya jadi ketebalan 10 cm kabinetnya itu naik dari lantai ya temen-temen ini sedang kita pasang skrup ya ini materialnya itu masih bagus mencari plywood tebel ya ini kira-kira kalau diukur ini ketebalan tuh hampir 3 cm full namun karena ini mungkin produk banget dulu tukang-tukang dulu itu bikin ndak emang ya dengan material jadi dikasihnya itu double plywoodnya menjadi misal plywood 15 mili itu dirangkap jadi satu ya lalu di sekrup ya jadi berat ini berat banget teman-teman Oke ini mantap ini nanti jadinya kalau mau dibuang kok ya emang-emang ya enggak tidak terpakai akhirnya di restorasi di finishing ulang lagi menggunakan HPL yang corak kayu ini teman-teman ini kita seperti biasa sedang kita progress untuk pengeliman ya dan pemasangan kita tambal sulam ya teman-teman ini kita juga pakai ya dari produk HPL atau sisa-sisa yang cukup kita gunakan ya teman-teman jadi untuk biar biayanya itu juga enggak terlalu banyak habisnya ya kalau beli baru untuk HPL sendiri perlembarnya sudah hampir 200ribuan perlembar ya teman-teman kalau yang mau coba bikin di rumah teman-teman punya produk yang enggak terpakai silahkan bisa di finishing ulang ya dengan produk dari HPL seperti itu lapisan atau bisa dengan dekosit ya namanya selain HPL teman-teman bisa pakai untuk melapisi interior atau mebel yang lama ya atau ada juga yang sekarang itu namanya kertasif juga simple juga teman-teman itu enggak usah pakai lem yang penting permukaannya halus nantinya akan bagus hasilnya oke teman-teman demikian untuk penjelasannya nah ini setelah jadi ya kita renovasi untuk hasilnya seperti ini teman-teman looknya sudah oke ya sudah pantas lah ya untuk kita display atau kita taruh di rumah untuk tempat-tempat apa ya ini rak buku bisa untuk tempat baju untuk baju lipat juga bisa terserah nanti yang punya mau dibuat apa ya oke demikian idenya teman-teman kalau punya barang bekas jangan dibuang ya sayang ya kalau bisa bisa dandani kita renovasi agar menjadi bagus dan bernilai jual ya teman-teman oke demikian silahkan subscribe bagi teman-teman yang suka dunia interior atau senang taktik-taktik ya silahkan subscribe agar kami semangat ya teman-teman untuk membuat konten-konten di dunia interior selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati